Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banuwa Gubernur Sabirinor atau Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Adi Santoso mengerakkan sejumlah penghargaan perkantoran dalam ahlingkungan kepada SKPD di lingkup Pemprov Kausal tahun 2023 berlangsung di gedung Dr. Kiai Haji Idham Halid Bancar Baru Gubernur Kausal Haji Sabirinor melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Adi Santoso mengerakkan secara langsung penghargaan perkantoran ramah lingkungan di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kausal tahun 2023 di gedung Idham Halid Bancar Baru Senin 28 Mei 2024 penghargaan terbaik pertama diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kausal disusul terbaik kedua diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Kausal sedangkan penghargaan terbaik ketiga diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau POPR Provinsi Kausal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap SKPD yang telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan dalam pengelolaan kantor ramah lingkungan oleh karena itu banyak aspek yang dinilai terutama dalam hal efisiensi penggunaan daya listrik, air, pengelolaan sampah dan pemanfaatan lingkungan kantor sebagai ruang terbuka hijau Sehingga di dalam penilaian perkantoran ramah lingkungan banyak aspek yang dinilai dari sisi leadershipnya, dari pimpinan SKPD, kemudian bagaimana upaya untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan listrik, air, kepas, dan kemudian juga penggunaan bahan-bahan ATK yang ramah lingkungan pengelolaan sampah, pemanfaatan ruang terbuka hijau dan juga bagaimana membuat perkantoran itu menjadi nyaman dan indah Tadi juara satunya dari kehutanan, juara duanya dari BAPEDA, juara ketiganya dari PUPR kemudian 8 SKPD lain yang kata muri baik, upaya-upayanya kemudian 21 yang kami dapatkan rapot hitam Lebih jauh Hanifah mengatakan di tahun 2023 ini masih terdapat 21 SKPD yang belum melakukan upaya nyata terhadap program perkantoran ramah lingkungan Gendati demikian pihaknya akan terus mendorong SKPD tersebut untuk bisa meningkatkan kepeduliannya sehingga bisa membuat lingkungan kantor menjadi hijau dan asri Tidak hanya itu, Hanifah juga menyebut pada tahun 2024 pemerintah Kalasul akan mengikut sertakan instansi vertikal yang berkedudukan di Kalasul dalam program ramah lingkungan ini Muhail Bancar TV